Dalam setiap hubungan, komunikasi terbuka adalah kunci utama untuk membangun kedekatan dan pemahaman. Ketika kita membicarakan hubungan seksual, pentingnya komunikasi terbuka menjadi semakin jelas. Mari kita menjelajahi mengapa berbicara terbuka tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan dalam kehidupan seksual dapat memperkuat ikatan antara pasangan. Komunikasi terbuka menciptakan lingkungan di mana setiap pasangan merasa aman untuk berbicara tentang apapun tanpa takut dicemuh atau dihakimi. Dengan merasa aman, pasangan dapat dengan mudah mengungkapkan keinginan dan perasaan mereka terkait hubungan seksual. Dengan berbicara secara terbuka, pasangan dapat memahami kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Ini membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa setiap pasangan merasa didengar dan dihargai. Kehidupan seksual tidak selalu berjalan mulus dan komunikasi terbuka memungkinkan pasangan untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Dengan bekerja sama, pasangan dapat menemukan solusi yang memuaskan untuk setiap masalah. Dalam hubungan seksual, persetujuan adalah kunci. Komunikasi terbuka membantu pasangan menyipakati batasan, keinginan, dan ekspektasi bersama sehingga setiap interaksi seksual dibangun di atas dasar yang saling setuju. Keintiman emosional dan hubungan seksual saling terkait. Komunikasi terbuka membantu memperkuat keintiman ini dengan membuka jalan untuk berbicara tentang perasaan, harapan, dan rasa cinta. Komunikasi terbuka memperkuat rasa percaya antara pasangan. Dengan mempercayai pasangan, untuk berbicara secara jujur, hubungan seksual dapat berkembang dengan lebih mendalam dan bermakna. Yang terakhir, jangan lupa pakai teitan gel gold untuk menunjang segala kebutuhan seksualmu. Dalam keseluruhan, pentingnya komunikasi terbuka dalam hubungan seksual tidak bisa dilebihkan. Dengan membuka saluran komunikasi, pasangan dapat membentuk hubungan seksual yang memuaskan, sehat, dan penuh pengertian. Jadi, mari kita terus memperkuat ikatan kita dengan berbicara secara terbuka dan jujur. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar kedewasaan lainnya.